Halo guys, kembali lagi ke channelku, Papa Yesa Di video kali ini, saya membantu teman saya laptopnya untuk upgrade ke SSD guys Karena selama ini memakai harddisk terasa lemot Jadi, minta bantuan saya untuk upgrade SSD laptop ini guys Laptopnya sendiri dengan tipe Toshiba Satelit E45 ini guys Sebenarnya saya sendiri tidak seberapa alih untuk bongkar laptop guys Tapi apa salahnya, saya coba untuk bongkar laptop dan bantu teman saya untuk upgrade SSD ini guys Ini bisa dijadikan pengalaman saya yang baru untuk bisa bongkar laptop dan bisa upgrade part hardware yang ada di dalam laptop ini guys Oke, langsung saja, tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik subscribe Langsung ke TKP, check it out SSD yang saya pakai ini menggunakan Vigen Platinum SSD 512 giganis Yang akan menggantikan HDD yang ada di laptop ini guys Sebelum kita bongkar laptopnya, kita bongkar dulu baterai yang ada di laptop ini guys Setelah itu, kita bongkar bodi yang di belakang ini guys Kita buka bodinya masing-masing dengan teliti, jangan sampai ada yang terlepas guys Semua skrup sudah terlepas dari bodi laptop ini yang bagian bawah Sekarang kita ambil pencungkil laptop ini guys, untuk mencungkil supaya bisa keluar guys Bodi laptop bawah ini Dan akhirnya disini terlepas juga ya bodi laptop yang bagian bawah ini Dan kita lihat isi di dalam laptop Toshiba E45 ini guys Untuk yang di upgrade adalah harddisknya ini guys Kita lepas harddisknya ini, kita ganti dengan SSD yang dari Vigen SSD Platinum menu guys Oke langsung saja kita ganti harddisk ini dengan SSD Vigen ini guys Dan kabel konnoternya sudah terpasang dengan baik guys Selanjutnya kita tutup kembali bodi belakang ini guys ya Dengan skrup ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ada yang terlupakan guys Oke sudah semua, dan kita langsung pasang baterai laptop ini guys ya Dan kita skrup juga Oke sudah selesai prosesnya guys, tinggal kita sekarang install dengan menggunakan sistem operasi yang baru Supaya laptop ini bisa terpakai lagi guys, mantap Oke guys demikian video kali ini Cara upgrade dari HDD ke SSD di laptop Toshiba satelit E45 ini guys Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin bongkar laptopnya untuk upgrade ke SSD Jadi ya tonton video ini guys ya dengan cermat, dengan teliti Kalian bisa ganti sendiri HDD ke SSD guys Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian guys Agar teman-teman kalian bisa membongkar laptop sendiri dan upgrade HDDnya ke SSD guys Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan klik subscribe, like dan komen Dan bunyikan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari Papa Yesa Tetap selalu jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita guys Dan jangan lupa divaksin ya guys, agar kalian tetap mantap Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye-bye guys Sub indo by broth3rmax